Tadej Pogakar menjadi orang Slovenia pertama yang mengemenangi Tour de France. Kemenangan tersebut setelah ia mempertahankan diarasi kuning pimpinan klasemen secara keseluruhan pada etapa ke-21 yang dimenangkan oleh Sam Bennett pada minggu 20 September. Tadej Pogakar, pembalap tim UAE Emirates yang merayakan ulang tahunnya yang ke-22 pada hari Senin 21 September adalah orang termuda yang memenangkan perlombaan sejak Henry Cornet pada tahun 1904. Pogakar yang melakukan kesalahan besar ketika dia mengklaim jersey kuning dari Primoz Roglic dengan penampilan monumental di time trial Sabtu 19 September juga memenangkan jersey putih untuk pembalap terbaik U25 dan jersey volkadot untuk klasifikasi pegunungan. Roglic finish di urutan kedua dengan pembalap Australia Richie Porte mengambil tempat ketiga. Pogakar juga memenangkan tiga etape dalam salah satu penampilan individu paling brilian dalam sejarah tour baru-baru ini membuat Roglic dari tim Jumbo Visma yang dominan terpana. This is incredible standing here in Paris and on the top. I never thought of that. And yeah, it's been an amazing three week adventure. I have to thank to everyone who was involved in all the preparations, all the hard work in the team, in my family. Sementara Bennett menjadi orang Irlandia pertama Sejak Sean Kelly pada tahun 1989 yang memenangkan JRC hijau untuk klasifikasi poin Etap terakhir adalah final anti-climax di Champs-Élysées karena hanya 5.000 penggemar Yang diizinkan berada di jalan terkenal itu sebagai tindakan pencegahan terhadap virus corona Perancis melaporkan 13.498 kasus COVID-19 baru yang dikonfirmasi selama 24 jam sebelumnya pada hari Sabtu Menetapkan rekor lain dalam infeksi tambahan harian sejak dimulanya epidemi Dari Paris, Perancis, kontributor Nusantara TV melaporkan